Halo teman-teman apa kabar semua semoga sehat selalu di kesempatan kali ini saya berada di TPS ya TPS KPG jadi kali ini ada penggalian parit ini ada kita eksavator menggali parit teman-teman dibersihkan ya jadi disaat memasuki musuh hujan nanti air supaya tidak tersumbat nah ini dari sini teman-teman nah ini got kita kemarin ada kayu-kayu para-para di sini teman-teman itu kena bongkar ya dikasih bersih jadi penggalian parit ini sangat panjang sekali dari ujung sana teman-teman dari ujung pertigaan jalan gak itu menuju ke sini jadi kalang kiri ya dan sebagian ini masih sebelah kiri dulu dikerja dan ini saya baru selesai pemotan sampah pelanggan dan itu mobil treknya atau mereka sedang kasih turun karton atau kardusnya ya Oh ya itu pembangunan TPS nya sudah selesai teman-teman pembangunan TPS TGR nya sudah selesai ya jadi seperti inilah kondisinya nah ini dam truk yang angkat tanahnya dari got teman-teman dan dilarikan ke sebelah nah dari got dinaikan ke mobil ya teman-teman jadi supaya tanahnya itu tidak terlalu banyak di bahu jalan ini ya ini ada dua dam truk dan ini terasnya perumahan juga kena ya teman-teman karena memang pembersihan parit ini harus berhati-hati teman-teman baru ini kan eksavatornya besar ya ini ada kabel-kabel jadi harus ekstra hati-hati ada yang mandu nah itu tanahnya naik nah itu di atas ada yang pandu ya teman-teman ada kabel kalau tidak begitu nanti bisa mengenai kabel nah itu itu aja pohon kena teman-teman nah itu TPS kita punya ya teman-teman TPS 3R nya itu atap sengnya jadi kemarin itu gotnya kena juga kena gusur jadi ini proses pembangunan jalan perapian jalan ya untuk kamer oke supaya jalannya tetap atau paritnya tetap terjaga supaya air tidak tergenang di saat memasuki musim hujan nanti dan nanti di kanan kiri teman-teman ini juga nanti dikerja ya nah itu ada dua dam truk yang khusus angkut tanahnya dari parit ya teman-teman dibawa ke sebelah nah ini yang satu masih sementara isi ini tepatnya di jalan KPG di kota merauke ya teman-teman baru tidak muat kalau buat apa tunggu dua jam lebih tidak datang aduh kasihan sayangnya oke teman-teman ini sudah selesai kasih turun kardusnya jadi sudah tinggal jalan ke TPA oke teman-teman kita lihat seperti apakah TPS 3R nya di belakang ini ya nah ini ada Bapak Didi sudah oke ini teman-teman sudah selesai sudah dikasih pagar pintu juga ya ini ada profil tank sudah di cat juga warna hijau muda tiang-tiang ini ini pagar pintu masuknya dan ini ada logo TPS 3R samkai ya ya sudah oke lanjut ini ada uminggus sudah aman mantap nah ini pagar-pagarnya kanan kiri besi ram-raman ya teman-teman jadi ini sudah selesai atau sudah beres pembangunan TPS 3R nya nah ini ada entah mesin apa teman-teman mungkin mesin untuk apa nanti ya pilih barang atau ya masih bisa di daur ulang kembali saya juga kurang begitu paham ya teman-teman ini sudah standby dan kebetulan ini sudah jam 12 siang sudah bunyi azan di masjid jadi ini tampilan dalamnya ya teman-teman ini ada seng nya bagian atas nah ini ada toilet sebelahnya itu kantor ya jadi yang sebelah ini ini toilet yang ini kantor ya jadi cuacanya hari ini panas sekali teman-teman tapi kemarin sore sudah sempat hujan ya tapi masih hujan-hujan lokal nah itu sampahnya luar biasa penuh kita tinggal jalan ke TPA untuk bongkar muatan di sana ya ini mereka masih kasih rapi supaya tidak jatuh-jatuh di jalan nah ini mas Rifai di atas kasih rapi jadi seperti inilah teman-teman update terbaru TPS 3R dan ada pembangunan atau perapian Dernase atau GOT ya di jalan KPG Kota Merauke, Papua Selatan itu bapak Tino sudah siap-siap mau pulang itu bawa rongsokannya ke rumah ya nah ini mas Rifai masih kasih pagar terbar yo yo oke teman-teman cukup sekian dulu ya jadi next video berikutnya yang baru menemukan channel ini yang belum subscribe silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video saya terbaru jadi jadi pokoknya buat teman-teman semua tetap semangat jangan jangan penah kendor salam satu hati satu tujuan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih